Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan mengenai penerapan metode modified bidireksional A bintang atau biasa disingkat MDBA bintang untuk mencari jalur tercepat Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah machine learning Untuk nama anggota kelompoknya yang pertama adalah Irfan Ramdhani kemudian yang kedua Irfan Kurnia dan yang ketiga Muhammad Pahreal Nah, pada bagian slide ini akan dijelaskan oleh Pahreal Silahkan Pahreal Yang pertama, apa itu metode modified bidireksional A bintang? Metode modified bidireksional A bintang atau biasa disingkat MBDA bintang merupakan salah satu variasi atau modifikasi dari algoritma A bintang yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah sorted sped dengan menggunakan fungsi heuristik Algoritma tersebut mampu menghasilkan performa yang bagus dalam menyelesaikan masalah sorted sped dibandingkan dengan A bintang Dalam pencarian yang lebih kompleks dan jumlah node yang lebih besar algoritma ini pun lebih baik dari MDA bintang BDA bintang karena jumlah node yang dibandingkan lebih sedikit dari BDA bintang MBDA bintang melakukan pencarian dua arah yaitu dari simpul asal ke simpul tujuan Bagaimana fungsi heuristik pada metode modifit bidireksional A bintang? Fungsi heuristik untuk simpul N pada pencarian maju dari S ke G yaitu yaitu kita bisa lihat sendiri pada gambar di bawah ini ini adalah fungsi untuk pencarian maju dari S ke G sedangkan fungsi heuristik untuk simpul N pada pencarian maju dari G ke S yaitu kita bisa lihat sendiri ini pada gambar di bawah ini ini adalah fungsi untuk pencarian maju dari G ke S dimana S simpul asal atau initial state G simpul tujuan atau goal state M paren dari N G S N biaya sebenarnya dari S ke N G G N biaya sebenarnya dari G ke N H S N biaya sebenarnya dari N ke G H G N biaya sebenarnya dari N ke S Nah, berikut ini langkah-langkah dari metode modifit bidireksional A bintang dalam menyelesaikan masalah Oke, langkah pertama adalah pencarian maju pencarian maju untuk menghasilkan BN S sama dengan S dan open S sama dengan kurung-kurung siku A, B, C, D, E kemudian close S sama dengan S karena base node tidak berada pada close G maka dilanjutkan untuk pencarian mundur yang menghasilkan BN G sama dengan G dan open G sama dengan kurung siku A, K, L, M kemudian close G adalah G karena BN G tidak berada pada close S maka kembali ke loop utama untuk literasi berikutnya untuk langkah kedua adalah pencarian maju untuk menghasilkan BN S sama dengan E dan open S sama dengan kurung siku A, B, C, D, E kemudian close S sama dengan kurung siku SE karena BN S tidak berada pada close G maka dilanjutkan pada pencarian mundur yang menghasilkan BN G sama dengan K dan open G sama dengan kurung siku A, L, M, F, B kemudian close G adalah kurung siku B, K karena BN G tidak berada pada close S maka kembali ke loop utama untuk literasi berikutnya untuk langkah ketiga pencarian maju pencarian maju yang menghasilkan BN S sama dengan B dan open S sama dengan kurung siku A, C, D, F I, K kemudian untuk close S sama dengan kurung siku SE, B karena BN S tidak berada pada close G maka dilanjutkan pada pencarian mundur yang menghasilkan BN G sama dengan F dan open G adalah kurung siku A, L, M, B kemudian untuk close G sama dengan kurung siku G, K, E karena BN G tidak berada pada close S maka kembali ke loop utama untuk melakukan literasi berikutnya untuk langkah keempat yaitu langkah yang terakhir pencarian maju menghasilkan BN S sama dengan A open S sama dengan kurung siku C, D, F, J, K, G dan close S sama dengan kurung siku S, E, B, A karena BN S tidak berada pada close G maka dilanjutkan pada pencarian mundur yang menghasilkan BN G sama dengan B open G sama dengan dalam kurung siku A, L, M dan close G sama dengan dalam kurung siku B, K, F, B karena BN G sama dengan B berada pada close S berarti solusi telah ditemukan kemudian dicari suksesor dari B yang sudah ada di dalam close S A adalah suksesor dari B dan berada pada close S ternyata G dalam kurung s, B melalui A lebih kecil daripada G dalam kurung s, B maka parent dari B diubah yang tadinya G menjadi A nilai G dan F pada B juga diubah nilai G yang tadinya 25 diubah menjadi 20 dan nilai F yang tadinya 85 diubah menjadi 80 selanjutnya router dan total biaya bisa ditelusuri balik dari G menuju S dan S menuju G kemudian hasil penelusuran balik dari kedua arah pencarian digabungkan sehingga menjadi solusi yang utuh nah hasil penelusuran balik menghasilkan root S A B E K G dengan total jarak 95 km router ini merupakan router terpendek yang ada pada graph tersebut nah jadi kurang lebihnya seperti itu untuk presentasi pada video kali ini kami ucapkan sekian dan terima kasih mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangannya terima kasih